Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua, selamat berjumpa dan pelajaran Benjas hari ini. Perkenalkan nama saya Sri Widiyati, SPD, saya guru Benjas kelas 10. Sebelum kita mengawali pelajaran kita hari ini, malah kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunianya yang diberikan kepada kami semua untuk kita tetap sehat dan kita bisa belajar pagi ini. Tujuan pembelajaran dari pergaulan sehat ini yaitu pada akhir fase E ini, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan berbagai penerapan keterampilan gerak sebagai hasil evaluasi pengetahuan yang benar, mengevaluasi dan mempraktekan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan dan kebugaran jasmani terkait keterampilan, pola perilaku hidup sehat, serta menunjukkan perilaku dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai aktivitas jasmani. Pelajaran hari ini kita akan belajar tentang pergaulan sehat. Pergaulan sehat itu merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu dan dapat juga oleh individu dengan kelompok. Ciri-ciri pergaulan yang sehat yaitu berakhlak mulia, senantiasa memiliki perasaan kebaik, pemaaf, jauh dari rasa iri dan dengki, memiliki sifat malu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata. Selalu tersenyum dan mengucap salam dalam bertemu. Selalu mengingat pada kebaikan, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, membantu teman yang berkesusahan, memberi nasihat baik, tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Dan berikut ciri-ciri pergaulan yang tidak sehat yaitu menghamburan harta untuk memenuhi keinginan sek bebasnya, upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat, rasa ingin tahu yang besar, rasa ingin mencoba dan merasakan, terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan rasa malas, perubahan dalam keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. Kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri, dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarga. Yang ketiga, pergaulan sehat untuk remaja yaitu kegiatan pengembangan diri dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan yang mengarah kepada pengembangan bakat dan minat. Dengan menjadi anggota suatu perkumpulan pengembangan diri inilah, anak di samping dapat membentuk kecakapan sesuai bakatnya, juga memperluas pergaulan dari berbagai latar belakang yang memiliki kesamaan minat. Kemudian, dari kegiatan keagamaan, Jadi, untuk kegiatan keagamaan, sesuai agama yang dianutnya, pembinaan mental spiritual yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maasa, secara intensif dapat dilakukan dengan aktif terjem dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Kegiatan Karangtaruna Kegiatan Karangtaruna merupakan organisasi kemasyarakatan yang diwadahi kegiatan pemuda atau pemudi atau remaja yang ada di lingkungan pemukiman di bawah pemerintah desa. Melalui Karangtaruna inilah, anak mengenal kemajumukan-kemajumukan masyarakat di lingkungannya. Melalui Karangtaruna inilah, anak dipupuk untuk memiliki sifat sosial dalam bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah tempat tinggalnya. Kemudian, Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Dalam kehidupan masyarakat luas terhadap berbagai macam kegiatan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut, anak dilatih untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, Kegiatan Pecinta Alam Kegiatan Pecinta Alam merupakan media yang tepat bagi remaja yang senang berpetualang dan mencari tahu mengenai rahasia alam secara langsung. Yang pertama, lebih mengenal nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, lebih mengenal keberibadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai. Yang ketiga, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mampu membentuk keberibadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. Pengaruh negatif dalam pergaulan Yang pertama, hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. Yang kedua, suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam, misalnya kecanduan narkoba, terlibat dalam tindak kriminal, dan sebagainya. Yang ketiga, dijauhi masyarakat sekitar karena perilaku tidak sesuai dengan nilai atau norma sosial yang berlaku. Yang keempat, tumbuh menjadi sosok individu dengan keperibadian yang menyimpang. Dampak pergaulan yang tidak sehat Pergaulan bebas identik sekali dengan yang namanya dugem atau dunia gemerlap. Yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali pemakaian narkoba. Ini identik sekali dengan adanya sek bebas. Yang akhirnya berujung kepada HIV atau AIDS. Dan pastinya, setelah terkena virus ini, kehidupan remaja akan menjadi sangat timpang dari segala segi. Untuk upaya menanggulangi pengaruh negatif dari pergaulan ini, yaitu yang pertama, memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya, sebaiknya, remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanggapinya dengan positif. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya, mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi, dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. Yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain, sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat. Untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang bertampak negatif, dapat kita mulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Jarangnya remaja memikirkan masa depan, seandainya tiap remaja mampu menanamkan pertanyaan. Apa yang akan terjadi pada diri saya nanti, jika saya lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik? Kemudian hal itu diiringi dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri para remaja. Dengan itu, maka remaja-remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal menyimpang, dan akan berkurangnya jumlah remaja yang terkena HIV AIDS nantinya. Selain usaha dari diri masing-masing, sebenarnya pergaulan bebas dapat dikurangi apabila setiap orang tua dan anggota masyarakat ikut berperan aktif untuk memberikan motivasi positif dan memberikan saran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan remaja dalam proses keremajaannya, sehingga segalanya menjadi bermanfaat dalam kehidupan tiap remaja. Nah, di kesimpulan dari pelajaran pergaulan sehat ini, jadi sebaiknya remaja sebagai generasi penerus bangsa harus berpikir cerdas, khususnya dalam memilih pergaulan dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Demikian pelajaran hari ini, semoga berguna dan bermanfaat bagi kehidupan anak-anak mendatang. Terima kasih. Terima kasih.